Anak-anak itu sedang berkumpul di warung Bunining. Mengacu kepada tututan jaksa ya, kalau dalam tutusan jaksa, anak-anak itu sedang berkumpul di warung Bunining. Lokasinya sudah saya berinformasikan di sini, warung Bunining itu sebetulnya berada di dalam gang dan kemungkinan 100 meter. Ke arah jalan raya. Dan karena ini gang maksud kemungkinan penduduk, jarang sekali orang luar yang tiba-tiba datang ke sini kecuali untuk bertamu. Sementara dalam tututan jaksa, ketika anak-anak ini sedang berkumpul di warung Bunining, terlihatlah korban melintas. Kemudian diteriakilah, kemudian dikejar. Jadi jaksa sepertinya mengasumsikan anak-anak ini kumpul di warung Bunining yang lokasinya ada di pinggir jalan raya. Padahal faktanya, warung Bunining itu 100 meter dari jalan raya dan masuk gang dan tempatnya di tikungan. Bacu atau matis nggak akan tahu kalau ada korban yang lewat itu ya? Ya sekarang coba aja misalnya lagi nongkrong di sini, tiba-tiba korban lewat. Logikanya kan nggak ketemu juga. Emang paham kita yang lewat siapa dengan kondisi tertutup rumah di sini. Dan di momen persidangan saat itu, apakah Ibu sebagai kuasa hukum sudah melampaikan pleidoy dan bagaimana tangan? Dalam pleidoy saya juga sudah menjelaskan. Jaksa tidak memahami konstruksi dan kondisi warung Bunining posisinya di mana. Dalam pleidoy sudah sampaikan di sini. Warung bunining itu berada di dalam gang yang jaraknya sekitar 100 meter ke alah jalan raya. Kalaupun ada kendaraan masuk, itu kita nggak bisa adu bagong. Itu saya jelas banget dalam pleidoy saya itu disampaikan. Jadi bagaimana mungkin warung yang ada di dalam gang jauh dari jalan raya, kemudian melihat korban melintas, anak-anak yang sedang dikumpul di situ, kemudian berteriak, woy woy woy, sangat tidak mungkin dari kondisi posisi warung. Lalu bagaimana pasca-tanggapan pasca pleidoy itu? Ya sepertinya pada umumnya, pleidoy kan pembelaan. Seperti pada umumnya, kalau dalam sidang kan kejaksa pada tuntutan, saya juga pada pleidoynya. Saya Radis Apudro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.